Intro Masih bersama WB Waktu Indonesia Berjanda Sya, nanti kalau kita lihat nih tadi ya Dari kuis itu banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab Iya kan, nah sekarang spesial Kesempatan kalian boleh bertanya Iya, silahkan Dari wajahnya kayaknya banyak sekali pertanyaan Kebetulan aku ini udah 3 tahun ini punya restoran Calontong Oh restoran Iya, udah 3 cabangnya di Jakarta Wah luar biasa, benar buat Yonita Nah, tuh ini aku tuh penasaran, aku bertanya-tanya gimana ya Calontong Supaya restoran aku ini bisa selalu rame, supaya bisa selalu banyak pelanggannya Terus cabangnya tuh bisa melebar kemana-mana, bisa sampai ke seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia gitu Kamu kan Calontong bisa kasih aku input gitu Banyak, kemarin ada 400 orang datang ke saya tanya hal yang seperti ini 100-100nya pulang, yang 300 tinggal di tempat saya Maksudnya? Nah ini masalahnya sama Punya restoran, pengen pelanggannya semakin banyak cabangnya bisa bertambah banyak Gampang Yang pertama, yang harus Yonita perhatikan adalah jam tutup dan buka restoran Nah, benar nih Perhatikan baik-baik Jadi jangan pernah melakukan kesalahan mengenai jam buka dan jam tutup Jadi jangan pernah waktu restoran anda tutup, eh anda buka Waktu jam buka, eh anda malah tutup Nah, bagaimana maksudnya? Nah, itu jangan sampai salah Nah, kan jam buka restoran itu kan biasanya jam 10 pagi sampai jam 11 malam, benar dong Kan kita kan lagi waktunya makan pagi, makan siap, makan malam Betul, makanya jam 10 pagi sampai jam 11 malam, waktu waktunya buka, anda harus buka Jangan tutup, ya kan? Itu, kalau anda sudah paham disitu Berikutnya, perhatikan jam buka tutupnya restoran lain Nah, kalau anda sudah perhatikan restoran anda, perhatikan restoran lain Ini kan kompetitor Oh, benar Restoran lain buka, anda mending tutup Hah? Gimana, Pak? Nah, misalnya Saat restoran lain buka, anda mending tutup Tutup aja Anda harus bisa melihat peluang Lah, bangkrut dong saya, Pak Tuh, kan ada saat yang mereka tutup Nah, saat mereka tutup, anda buka Gak ada saingan istilahnya ya Nah, modalnya cukup kecil Pakai linggis, ataupun cite, bisa Pak, itu ngerampok, Pak Hah? Dirampok maksudnya Tapi bisa sukses Gimana sih, Pak? Saat restoran lain tutup, anda buka Pakai linggis, atau pakai cite Itu pasti berhasil Itu namanya mau mencuri, Pak Gimana sih, Pak? Makanya pas tutup, mencuri jangan pas buka Ini, Pak, kasih kiat biar banyak pelanggan Atau biar cepat ditangkap, Pak? Ya, sejujurnya doe itu kan bisa dilaksanakan secara bareng Doe? Jadi, semakin anda menjadi pusat perhatian Semakin populer Tuh, warnaik daun Untuk kenal ya, restorannya Misalnya, kamu punya restoran Nabila Nabila tertangkap Nyolong makanan di restoran lain Restorannya pasti didatengin orang Itu cara singkat untuk Mempopulerkan restoran ya? Sungguh Yang kedua Nama restoran itu harus jeli Memberi nama restoran itu harus pintar-pintarnya kita Kita harus bisa melihat bagaimana Gaya anak muda zaman sekarang Kalau pengen didatengin anak muda sekarang Namanya harus kekinian dong Nah, harus kekinian dan yang paling Familiar Contoh, contoh Biasanya, kalau laki-laki ngajak ceweknya makan nih Ayo, mau makan, pengen makan apa? Hmm, terserah deh Nah, kasih nama restoran terserah Pasti didatengin Karena yang pengen makan apa? Makan terserah Akan datang ke restoran terserah Oh iya Wah Masuk akal Ide yang sangat mengetahkan Menu-menunya juga Sembilan menu Membeli nama menu itu juga pengaruh Makanya menunya juga terserah Yang mau dipesan apa, Pak? Kalau isinya cuma terserah doang Nah, Anda harus menciptakan resep terserah itu isinya apa Karena mereka akan pesan terserah Coba isinya apa? Terserah isinya apa contohnya? Iya, terserah Kalau saya tentukan isinya bukan terserah Ini isinya contoh isinya Isinya apa contohnya? Isinya kalau terserah itu isinya T-E-R-S-E-R-A-H Wah, iya T-E-R-S-E-B-U-T itu tersebut Isinya apa? Isi menu makanannya apa? Baget Terserah Nasi goreng Nasi padang Terserah Mulai kan, mulai kan Bicang tamu hipertensi Mulai kan Terserah Bebas itu Tapi ini Yonita terlihat sekali Tidak bermanfaat ya Sangat bermanfaat Tidak bermanfaat Kamu bisa denger gak sih? Iya, betul Tidak sih orang protes Setuju sih gimana sih Saya dengernya sangat bermanfaat ya, Cak Sangat tidak bermanfaat Untuk yang tidak punya restoran Benar, buat dia pasti bermanfaat Tapi ini Yonita akan mikir pertanyaan berikutnya Mungkin benar Boleh coki bernanya Ini pertanyaan ini saya masalah saya yang Jadi masalah saya selama berpuluh-puluh tahun, Pak Nuh, usia lo berapa? Anda ratusan tahun ya umurnya Itu hyperbola, Pak Jadi Udah lama lah intinya Udah lama Ini di sebelah kanan saya Ini pacar saya Kita Namanya siapa kalau pacar lo? Rani Nama lo bener Rani? Tuh, Rani? Wah, masa nama jebek Rani? Rani nama panjang pemberani Nah Pemberian mesti berani Mesti berani Jadi saya sama Rani ini udah pacaran sekitar 7 tahun, Pak Katanya masalahnya berpuluh-puluh tahun Ternyata pacarannya baru 7 tahun ya, Cak Ya, maksudnya sebelumnya dia juga pernah pacaran Namanya Rani juga Tuh, Rani ya itu juga Betul Jadi saya sama Rani ini udah pacaran 7 tahun Dan kita memutuskan bulan depan kita akan menikah, Pak Oh, kalau menikah jangan diputuskan dong Terus gimana nih? Maksudnya akan Melangsungkan Ah, iya melangsungkan Sepakat maksudnya Sepakat untuk menikah Sepakat untuk menikah Kasian ceweknya Dan permasalahannya adalah semakin dekat Setelah ke tanggal pernikahan, Pak Pacar saya ini makin susah tersenyum, Pak Dan masalahnya dia kalau susah tersenyum akan melakukan hal-hal yang cukup aneh Misalnya Kemarin nyemil rumput putsal Atau mungkin bermain-main di air terjun Nah, itu dia permasalahannya Gimana caranya, Pak? Supaya saya sukses membuat pacar saya bisa tersenyum kembali, Pak Tolonglah, Pak Ya, ini kelecensi Oh, ini yang berani bisa, ya Bapak baru keluar dari botol, ya Mungkin saya John Jadi begini, Dek Coki, ya Ini sederhana Anda harus tahu rumus 3W, 1H Apa itu, Jack? Maaf, bukannya 5W, ya? Oh, itu dalam jurnalistik Kalau ini dalam percintaan cukup 3W 3W, 1H W yang pertama Supaya pacar Anda bisa tersenyum lagi, kan? Ya W yang pertama Wad 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 itu wad Wad Jadi perhatikan betul wad Wad pasangan Anda Katakan sesuatu dengan Sangat tulus dari dalam hati Katanya apa, Jack? Terserah, misalnya I love you Aku mencintai kamu Tapi yang tulus Kalau itu masih belum berhasil W yang kedua Apa nih, Pak? Wad 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 itu kepanjangan dari J-Wad Jadi Supaya dia tersenyum kembali Lakukan gerakan men-J-Wad Diri Anda sendiri Sambil di-J-Wad Julurkan lidah Di depan pacar Anda Mau pasang muka lucu, ya, Pak? Nah, intinya itu Kalau dia masih belum bisa tersenyum juga W yang terakhir Lakukan W yang ketiga Apa itu, Pak? Wayang Wah, lakukan gerakan-gerakan wayang Bagaimana? Tapi yang kedua sama ketiga ini berkaitan Misalnya Anda lakukan gerakan wayang Tapi jangan lupa nj-J-Wad Lagi Nah, coba itu Kalau belum bisa tersenyum Terpaksa yang harus Anda lakukan Apa itu, Cah? Hanya, Cah? Hipo Hipo? Kalau dia ngambek terus Gak bisa tersenyum Anda harus melakukan sesuatu yang hipo Contohnya, Cah? Pecahin piring Pecahin gelas Terus? Pecahin masalah Pecahin soal-soal TTS Biar dia semakin pintar Pecahin piring pecahin Biar dia tahu Bahwa ngambek itu bukan hanya Dominasi mereka Kamu juga berhak ngambek Oh Jadi dia gantian marah ya, Cah? Wih! Oh, iya Luar biasa sekali Ini coba 3W 1H Ini akhirnya kita akan Memberikan konklusi Buat para penonton yang di rumah Maupun yang di studio Berserta dengan minat tamu kita Menyari apa? Masih tip saya Gak usah Konklusi aja? Iya Alhamdulillah Akhirnya mendekati Ending juga ini ya Iya, iya, iya Episode ini Jadi kita mudah-mudahan ini memberi inspirasi Karena yang perlu anda ingat Bila anda gagal hari ini Ulangi terus Ulangi terus Ulangi terus Sampai Bos anda menyerah Kamu juga ya? Gimana sih, Pak? Kalau anda gagal, suruh ulangi Tapi ulangi terus kegagalan itu Setiap hari Sampai Bos anda yang menyerah Maksudnya kita kerja di kantor Nah, kalau anda kerja di kantor Kalau anda melakukan kesalahan Gagalan Ulangi terus Sampai Bos anda yang menyerah Lah, kita dipecat dong Ya, dipecat dong Itu adalah kondisi terburuk Siapa tahu malah perusahaan itu diserahkan ke anda Karena dia perustasi Karena dia yang keluar Karena dia yang berserah kamu Itu kemungkinan terbaik Ya Yang kedua Kesuksesan bisa diraih Karena usaha Ingat ya Kesuksesan bisa diraih Karena usaha keras Usaha keras itu berawal dari Kemauan yang kuat Kemauan yang kuat Itu terdorong oleh Cita-cita yang tinggi Cita-cita yang tinggi Itu berawal dari mimpi Dan mimpi terjadi karena tidur Maka kalau anda ingin sukses Mari tidur Tampak-tampak Wah, selamat datang di jumpa kita pada hari ini Terima kasih kepada Iwanita Iwanita, kelihatan Mudah-mudahan ya nanti restorannya semakin maju Benar kali Semakin berkembang Jadi terima kasih Jam buka, jam tutup Itu yang paling penting Dan terima kasih juga untuk para penonton yang ada di rumah dan yang ada di studio Terima kasih Semoga bisa juga menangani kita pada malam hari ini Dan jangan lupa untuk terus hatikan Wewe tiap Sabtu dan Minggu jam setengah 10 malam Saya Nabila Putri Sampai jumpa Jangan lupa untuk menangani kita pada hari ini Jangan lupa untuk menangani kita pada hari ini Jangan lupa untuk menangani kita pada hari ini Jangan lupa untuk menangani kita pada hari ini